Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kembali lagi dengan saya Bayu Dan tentunya masih di channel Bayu Soka Dan hari ini saya masih ada di Garasi PO Haryanto Di Ngembal Kudus Jawa Tengah Karena kebetulan saya ada urusan di Kudus Kemudian udah waktunya sholat duhur Jadi saya sekalian mampir Ke Garasi PO Haryanto Nah hari ini Saya mau memberikan informasi Terbaru seputar Dunia transportasi Di Indonesia ini yang sekarang ini Banyak dipertanyakan dari teman-teman Semuanya Apakah unit PO Haryanto Atau unit-unit yang lain udah boleh jalan lagi Nah hari ini Udah dapat jawabannya nih Buat teman-teman semuanya Karena hari ini saya juga Sempet ngikutin live-nya Bos muda Mas Rian Mahendra Di terminal Pulau Gebang Di terminal Pulau Gebang itu Mas Rian Sedang apa ya Istilahnya itu Memastikan Memastikan atau Ambil apa ya Pantau lah Pantau kondisi terkini Dan Melihat kepastian Untuk pengambilan atau jatah rute Itu dari PO Haryanto itu sendiri Nah untuk hari ini udah fix ya Semoga valid infonya Hari ini ada sekitar berapa tadi ya PO yang emang Sudah mendapatkan izin untuk jalan di tengah pandemi kayak gini Nah untuk informasi yang saya dapat itu sekitar pukul jam berapa tadi ya Jam 11 lah hampir jam setengah 12 tadi Nah untuk PO mana saja Nih silahkan teman-teman simak videonya Mungkin tidak bisa saya bacakan satu persatu Mungkin teman-teman bisa simak videonya ini Nah buat teman-teman silahkan disimak videonya Dan mungkin ini doa dari teman-teman yang ada di Jakarta Pengen Bukan pulang kampung sih bahasanya Yang pengen Ada urusan bisnis di kampung halaman Dan emang kita harus Dituntut untuk pulang ke kampung halaman Bukan mudik ya Karena kita ada urusan bisnis di kampung halaman Bahasanya Mas Rian gitu Nah buat teman-teman silahkan disimak ya Semoga ini bisa memberikan informasi yang Bermanfaat buat teman-teman semuanya Oke teman-teman untuk sementara Mungkin teman-teman Ini keberangkatannya dari Terminal Pulau Gebang ya Tidak menutup kemungkinan setelah dibukanya Terminal Pulau Gebang ini Mungkin nanti untuk terminal-terminal yang lain Bisa menyusul untuk Untuk bisa beroperasi lagi Untuk terminal yang selanjutnya Untuk terminal yang lain Nah ini untuk yang Daftar perusahaan yang berangkat dari Pulau Gebang Ini yang pertama tujuan ke Palembang Ini yang pertama ada PT Keramat Jati Cabang Jakarta Kemudian yang kedua ada Muara II Express Andanko Kemudian yang ketiga Damri Kemudian yang keempat PT Putra Minangga Express Kemudian yang kelima adalah Sinat Tempo Bangun Persada Kemudian yang keenam adalah Pahala Gencana Kemudian yang selanjutnya adalah Tujuan ke Padang Ini ada yang pertama NPM Kemudian Transport Express Jaya Kemudian Transport Express Jaya lagi Kemudian Mutia Putri Mulia Nah itu adalah tujuan ke Padang Kemudian tujuan ke Kuluh itu Yang pertama adalah Citra Sekar Harum Kemudian San Putra Sejahtera Kemudian PT Krui Putra Perdana Kemudian yang selanjutnya adalah Tujuan Bandung Tujuan Bandung ini yang pertama Ada Prima Jasa Perdana Raya Kemudian PT Mayagapura Inlan Kemudian PT Arim Bijaya Agung Kemudian PT Keramat Jati Asri Sejati Yang selanjutnya adalah Tujuan Cirebon Yang pertama adalah PT Sahabat Prima Abadi Kemudian PT Bineka Capang Cirebon Kemudian PT Putri Luragung Sahira Nah itu adalah tujuan ke Cirebon ya Kemudian yang tujuan Tasikmalaya Yaitu ada PT Prima Jasa Perdana Raya Kemudian PT Gapur Aning Rahayu Kemudian PT Doaibu Tasikmalaya Kemudian PT HS Budiman R5 Kemudian PT Gapur Aning Rahayu Kemudian PT Sumber Jaya Trans Nah untuk tujuan yang selanjutnya Yaitu tujuan Purwakerto Yang pertama adalah Dedijaya Lambang Perkasa Kemudian Gapur Aning Rahayu Sinar Jaya Megah Langgeng Kemudian PT Setia Negara Cabang Jakarta Kemudian PT Putri Jaya Sejahtera Kemudian PT Harianto Motor Indonesia Kemudian PT Pahala Kencana PT Waspada Prima Utama Kemudian yang kesembilan PT HS Budiman Kemudian yang kesepuluh ada PT Dewi Sri Yang selanjutnya adalah Tujuan ke Semarang Yang pertama ada PT Setia Negara Cabang Jakarta Kemudian PT Garuda Mas Putra Esa Cabang Jakarta Kemudian yang ketiga ada PT Ezri Damai Sejahtera Kemudian yang keempat ada PT Coyo Kemudian yang kelima ada PT Putri Jaya Sejahtera Yang keenam Sinar Jaya Megah Langgeng Yang selanjutnya Tujuan yang selanjutnya adalah Tujuan Solo Ini ada 13 Yang pertama Hiba Utama Kemudian Gajah Mungkur Keramat Jati Kemudian Sami Mulyo Kemudian Wiraya Laksana Sinar Jaya Kemudian Indotransport Kemudian Hesta Putra Gunung Mulia Kemudian Haryanto Motor Indonesia Diri Indah Abadi Anubrah Mas Putra Mulia Sejahtera Rosalia Indah Transport Cabang SRT Nah kemudian yang selanjutnya Yaitu tujuan Yogyakarta Yang pertama Ada Putra Remaja Sentosa Kemudian Karya Sari Bumen Santoso Kemudian PT Murni Anubrah Jaya PT Indotransport Adimas Indotransport Adimas Kemudian Giri Indah Abadi Kemudian Eka Sari Lorena Kemudian Sinar Jaya Kemudian Sumber Alam Ekspres Anubrah Mas Gunung Mulia Putra Dan Majulancar Prima Kemudian yang selanjutnya Adalah tujuan Ngawi Ini hanya ada satu Yaitu Perumdamri Kemudian yang selanjutnya Adalah tujuan Surabaya Pertama Safari Jaya Kemudian Kramatjati Kemudian PT Rianta Mitra Kemudian PT Mawar Jaya Sejahtera Kemudian PT Jawa Indah Transport Kemudian PT Harapan Jaya Kemudian Rosalia Indah Sinar Jaya Megalanggeng Kemudian Perumdamri Yang selanjutnya adalah Tujuan Malang Tujuan Malang Yang pertama adalah Ada delapan Yang pertama yaitu PT Rianta Mitra Karina Kemudian PT Kramatjati Cabang Jakarta Kemudian Eka Sari Lorena Kemudian Pahala Kencana Jawa Transindah Transport Gunung Harta Transport Solution Kemudian Medali Mas Transport Kemudian PT Harian Pemotor Indonesia Nah mungkin itu tadi untuk jurusannya Dari Terminal Pulau Gebang Ke beberapa tujuan yang sudah saya sebutkan tadi Oke teman-teman semuanya Nah itu tadi adalah Daftar Perusahaan Otobus di Indonesia ini Yang hari ini Resmi mendapatkan Jatah Untuk Jalan lagi Dari Terminal Pulau Gebang Menuju ke beberapa daerah Yang sudah saya sebutkan tadi Semoga ini bisa memberikan Apa ya Informasi buat teman-teman semuanya Yang ada di Jakarta Yang pengen Bukan mudik Sekali lagi Bukan mudik Ini kalau bahasanya itu Bukan mudik Tapi Kalau teman-teman ada Bisnis di rumah Entah itu bisnis Mau panen Panen padi Mau panen jagung Mau panen Rambutan Mau panen cabai Dan memang harus dituntut Untuk pulang Nah itu silahkan Untuk menggunakan Jasa-jasa otobus Yang sudah saya sebutkan tadi Tergantung tujuan teman-teman Nah itu tadi sekilas informasi Yang bisa saya berikan Buat teman-teman semuanya Semoga sekali lagi Bisa bermanfaat Buat teman-teman semuanya Selalu jaga kesehatan Selalu jaga kepersihan Semoga kita selalu dihindarkan Dari hal-hal yang tidak kita inginkan Semoga teman-teman Yang memang ada keperluan bisnis Dari Jakarta Mau menuju ke rumah masing-masing Karena ada urusan bisnis Semoga selalu diberikan Keselamatan oleh Allah SWT Selamat sampai tujuan Bisa bertemu sama keluarga lagi Sekian video saya hari ini Jangan lupa Kasih jempolnya ke atas Dan jangan lupa share video ini Ke teman-teman semuanya Dan jangan lupa juga Klik tombol subscribe Sampai bertemu di video selanjutnya Saya Bayu Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!